Alhamdulillah Jemaah, oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi di Islami Twinda Jemaah Islami Twinda yang di rumah ya Yang sudah mengirimkan pertanyaan Tapi belum dibacakan insya Allah nih Kita lanjutkan lagi di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Ada suaranya merdu banget tinggi gitu Oh iya dong Suara siapa ya? Pekalin utama Kita masuk di Instagram Mbak Allah ya Assalamualaikum Ustadz Ustadzah Saya mau nanya Saya tidak mau merepotkan anak saya Ustadz Untuk tinggal bersama dia dan suaminya Karena saya sadar diri Karena usia saya sudah tua Saya takut malah merepotin nantinya Dan Alhamdulillah Saya jualan sayur dan cukup untuk hari-hari saya Ustadz Tapi anak saya tetap memaksa Untuk saya berhenti jualan sayur Bahkan pernah Saya kirim uang Karena rezeki lebih dari jualan sayur Untuk anak dan cucu Tapi anak saya malah Mengembalikan uang yang saya kirim Baiknya gimana ya Ustadz Ustadzah Saya ikut anak Atau tetap mandiri Tidak mengganggu anak Ustadzah Nah ini kayaknya udah Terakhirnya kok Ustadzah nih Ustadzah dulu dia jawab Silahkan Ya Allah pemirsa nih Untuk Bunda ya Yang solihan Masya Allah dia tuh gak mau Yang namanya Mengrepotkan anak Tapi inget Bunda Yang namanya kita ini Sebagai orang tua Kita lemah Kita juga Sebaiknya sih hari-hari kita Berada di Dekat anak kita Karena apa Bukan kita merepotkan Tapi kita berikan ladang pahala Untuk anak kita Agar anak kita ini bisa Yang namanya Di hari akhir kita ini Selalu bersama-sama Jadi jangan namanya berpisah Jadi kalau misalnya kita Mau memberikan jawaban sih Bunda Mohon maaf nih Kalau bisa bareng aja sama anak Sambil jualan kan bisa Tinggal bareng sama anak bisa Sambil jualan bisa Ini pahalanya dua Masya Allah Jadi nih anak bukan yang namanya Melarang kita beraktifitas Tapi mungkin dia ingin Agar orang tuanya tetap bersama dia Dan menjadi ladang pahala Buat anak-anak Amin Kapan lagi bisa berbakti Kepada orang tua Apalagi seorang ibu Mungkin nih kayaknya Dia mandiri dari muda nih Benar Sampai dia tua Akhir-akhir udah lah Aku gak akan ngerepotin Ini jangan pernah malu sama anak Harta anak adalah harta orang tua Tapi harta orang tua Anak harus izin Iya Dan mungkin buat ibu juga ya Mungkin sedikit nih pengalaman pribadi saya Bukannya anak itu Pengen ibunya tuh karena apa Karena takutnya ibunya makin tua Kalau ada apa-apa Terlambat anaknya untuk bertindak Kalau ngomong tua Tolong mukanya jangan ke saya ya Paling tua yang mana Ya terima kasih banyak Yang bertanya kita Masa lagi pertanyaan berikutnya Masih dari hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Saya mau nanya Bagaimana amalan Agar anak itu Gampang diatur Apa ada pengaruh dari rezeki Yang saya berikan kepada anak Ya Ustadz ya Soalnya Saya selalu mencari rezeki yang halal Buat anak-anak saya Tapi kok anak saya Sampai sekarang umur SMA Sulit diajak ibadah Apalagi sholat Saya pun dulu Nurut Ustadz Sama orang tua saya Bagaimana ya Cara mengetahui rezeki yang saya dapat Itu benar-benar halal Dan bagus untuk kehidupan saya Dan anak-anak saya Ustadz maul anak Masalah Eh Ustadz Syam aja ya benar Ustadz Syam Bismillahirrahmanirrahim Amalan-amalan Yang insya Allah Berguna untuk kita Agar mendapatkan rezeki yang halal Amin Yang bagus untuk diri kita Dan untuk anak-anak kita Jadi halal itu bukan hanya bahannya Tapi dari cara mendapatkannya Insya Allah Jika kita sudah mengikuti syariat Islam Insya Allah itu sudah halal Ya tidak mengandung gharar Tidak mengandung penipuan Tidak mengandung judi Tidak mengandung riba Insya Allah itu sudah halal Dan sangat-sangat berusaha Apa yang masuk ke dalam perut keturunan kita Itu adalah sesuatu yang benar-benar kita Pastikan ke halalnya Amin Jangan sampai kita ragu-ragu Jadi kalau syubahat ditinggalkan Tapi kalau sudah yakin halalnya Itulah yang masuk ke dalam perut kita Insya Allah Jadi ibu ini juga harus yakin Kalau dikasih halal Kalau bicara masalah anak itu Gimana kebiasaan kita aja Diajak aja bu anak-anak yang selalu berjamaah Kata Ustadz Maulana Nah sekarang sama-sama kita dengarkan ya Ada muas sabah dari guru kita Ustadz Maulana Langsung mohon izin silahkan Ustadz Demi Demi kau nak Ayah Ibu Mencari rejeki Mencari nabokok Rela melakukan apapun Untukmu anakku Agar mendapatkan rejeki yang alat Ketahuilah Sosok ayah Sosok ibu Tanggung jawab yang luar biasa Sosok ayah Rela berkorban Rela berkorban Siang malam Bandin tulang Ketahuilah Itu demi anak Ibu Terima kasih kepada orang tuanya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampuni dosa kami Dosa orang tua kami Jikalau mereka mungkin pernah Melakukan sesuatu yang haram Hanya untuk Demi anak-anaknya Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Rasulullah Salatullah Terima kasih telah menonton